kembali lagi di sesi produk of week kita yang ke-82 hari ini hari Rabu 13 Juli 2022 yang mungkin sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing hari ini di produk of week kita akan membahas salah satu produk unggulan atau mungkin produk yang akan dibahas dari standup next nah disini seperti biasa di sisi produk of week ini kita akan kehadiran juga professional Smart Keyword ya kali ini kembali hadir adalah Mas Fendry dari Prima di Perlindung selamat siang Mas Fendry selamat siang Pak Bayu ya terima kasih Mas sudah membantu kita lagi Mas sama-sama Oke dan juga kewakilan dari span betondek disini juga sudah kehadiran Pak David dari Kevin Renaldi selamat siang Pak David selamat siang Pak Bayu Pak Fendry oke nah nanti Mas Fendry dan Pak Fendry akan memberikan pemaharannya dan juga Mas Fendry akan membantu kita untuk sedikit menanggapi apa yang ditaparkan oleh Pak Fendry nanti mungkin langsung saja Pak David kita ingin lebih kenal nih tentang Pak David dan juga span betondek gitu pada mungkin Pak David boleh memperkenalkan diri dan langsung memberikan pemaharan perkenalan awal dan juga sampai dengan produk yang akan dibahas Pak David silahkan Pak David Oke saya perkenalkan dulu PT span betondek atmara ini perusahaan free cash kita bergerak di bidang free cash dan kita sudah berdiri sejak tahun 1985 kemudian span betondek ini kita bergerak di produsen free cash jadi beton percetak kemudian kita itu sebetulnya yang pertama jadi kita kopornya dari perusahaan free cash di Indonesia kita yang pertama itu lokal ya Pak David ya iya lokal kemudian untuk produknya kita ada beberapa sebetulnya bukan cuma lantai yang hari ini kita bahas kita ada HCS kemudian ada Spunroll dan HCPX jadi Spunroll dan HCPX itu dinding free cash percetak Spunroll itu maksudnya apa ya Pak? jadi ini untuk berganti dinding batu bata Pak jadinya lebih berkurang Pak penggunaan kolom praktisnya apalagi kalau di apartemen ini sudah tidak perlu seharusnya karena kan kolom ke kolomnya jaraknya juga sudah lumayan dekat kalau untuk apartemen jadi bisa mempercepat bisa menghemat juga dari segi waktu dari segi biaya kemudian yang terutama dari mutu jadi kalau beton pracetak itu keuntungan kita yang utama itu mutu lebih terjaga sudah pasti lebih terjaga jadi mutunya lebih bagus karena ini kita juga pakai beton betul 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 cuma dia tidak begitu berat karena kita bisa membuat hollow itu di dalamnya jadi ada rongga 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 jadi Spunroll itu peganti Hebel dan HCPX itu pre-cast untuk fasad ya Pak? iya betul untuk fasad biasa digunakan untuk budang atau pabrik karena bedanya kalau Spunroll nanti finishnya seperti biasa tembok rata kalau HCPX itu nanti ada garis-garis itu ada nut jadi kalau untuk memang mau bangunannya model seperti itu ya bisa pakai HCPX karena ini untuk expose jadi ready to paint nanti tinggal di cat aja atau kalau mau warna beton alami juga bisa tapi HCPX itu nanti bisa buat golongan untuk kaca kan ya Pak? bisa nanti kita juga potongnya itu semua di pabrik jadi begitu dipasang di lapangan semua udah ada lubang untuk kaca oke nanti saya mau tanya secara detail ya itu Spunroll sama HCPX nya iya oke saya akan jelasin dulu sedikit mungkin banyak Bapak Ibu yang belum tahu tentang HCS jadi HCS itu pelat lantai rongga rancetak rongga kemudian kita pakai sistemnya itu PC wire jadi sistemnya free stress jadi tulangannya ditarik dulu kemudian nanti betonnya dicor baru setelah itu dipotong-potong jadi sudah ada tegangan di dalam bajanya kemudian sistem pelatnya itu satu arah nah fungsi dari lubangnya ini lubang ini ada 30-40% nah fungsinya supaya pelatnya itu lebih ringan daripada konvensional jadi ini sistemnya supaya berat sendirinya berat mati dari pelat itu lebih ringan jadi nanti strukturnya juga lebih ekonomis nah ini kalau bisa dilihat di sebelah kanan ini ada grafiknya perbedaan beratnya kalau yang warna orange ini konvensional sedangkan kalau yang biru ini berat dari HCS nah semakin tebal ini akan semakin efektif ya semakin hemat dari segi beratnya dan dengan sistem HCS ini kita juga bisa menghemat penggunaan beton dan penggunaan bajanya juga lebih sedikit karena kita pakai sistem free stress jadi ini juga mendukung konsep green building juga produk ini sebetulnya Pak David tapi untuk untuk grafik ini itu maksudnya ini kan kebandingan berat betonnya dan ketempatannya kan ya tapi ini juga sama kan untuk misalnya ini juga sama kan dalam hal beban Pak beban untuk fungsi ruangan itu gitu Pak kalau beban untuk fungsi ruangan kita selalu mengikuti sesuai kebutuhan jadi misalnya kebutuhan beratnya 1 ton misalnya kita akan ikutin 1 ton misalnya 1 ton tebal 15 cm nah kita bisa pakai juga HCS tebal 15 cm untuk beban berat 1 ton artinya umumnya ketebalan konvensional dengan HCS tetap sama Pak dan berat sendirinya lebih ringan jadi logika itu maksudnya ini 1 ton kalau pakai konvensional segini kalau pakai HCS cuma butuh segini gitu ya betul iya dari segi berat betonnya yang berat sendirinya untuk permukaan HCS ini mohon maaf ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Teguh Pak Teguh mohon sabar ya Pak ini pertanyaannya sudah cukup sensitif Pak David wah sudah ngomong kalah nih Pak jadi kita akan jawab Pak Teguh di akhir acara ya Pak kita mendengarkan sedikit tentang HCS-nya dulu nih dari Pak David oke selamat Pak Teguh ya silahkan Pak David dilanjutkan oke untuk permukaan HCS ini jadi di bawah itu sudah halus ready to pay jadi bawahnya ini sudah cetakan baja kemudian permukaan atasnya itu sengaja dikasarkan jadi nanti di atas ini untuk kalau pakai skrit jadi untuk perataan untuk leveling kan pasti pakai skrit atau pakai beton lagi di atasnya nah itu sengaja dikasarkan supaya beton lama ini dan beton baru lebih merekat oh iya Pak jadi HCS itu kan kayak plat cetak ya plat cetak sudah jadi tinggal dikirim betul Pak ini artinya ukurannya berapa ya Pak? untuk ukuran ini kita lebar 1,2 meter untuk semua kesebalan maksud? sudah cetakan ya Pak? kalau nebalnya maksimal 1,2 meter 1,2 meter iya memang cetakannya segitu Pak nanti untuk di pinggir misalnya 4 meter berarti kan kalau 1,2 meter pasti ada sisa nah itu nanti potongan Pak potongan las-lasan kalau panjangnya maksimal berapa Pak? panjangnya kita bisa sampai 10 meter sebenarnya dari sistem HCS ini sampai belasan meter juga bisa Pak kalau ketebalannya lebih tebal lagi kebetulan produk kita untuk saat ini kita punya sampai tebal 25 cm aja tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa buat yang tebal sampai 45 cm nah itu bisa belasan meter nah ini Kak kan kalau sepengalaman saya ya kalau misalnya fasad pre-case itu kan modulnya itu kan harus dibayar asitek ya untuk mempertimbangkan beratnya itu beratnya diangkat sama ken itu bisa atau enggak kalau sepengalaman saya ya untuk fasad pre-case itu 4,5 x 4,5 gitu dengan ketebalan 10 cm nah jadi untuk 4 lantai ini yang menentukan modulnya siapa ya Pak? dari kontrol atau bapak gitu? kalau ini biasanya kita jadi kita terima gambar dulu Pak nah kita bisa kasih advice jadi kita punya tim teknik di PT Spawn Bertondek nah kita dari gambar itu kita akan kasih masukan-masukan oh lebih baik bentang segini dengan tebal segini untuk beban sekian misalnya seperti itu Pak jadi kita nanti perhitungan struktur pun kita akan keluarkan untuk kekuatan si HCS nya ini jadi dari klien dari bapak ibu nanti mungkin bisa kirim gambar untuk kita kasih masukan penggunaannya bagaimana gitu contoh kita pernah pakai untuk 8 meter panjang 8 meter parkir itu tebal 20 cm jadi cukup berat cuma karena project itu baloknya juga menggunakan balok pre-case nah itu lebih berat lagi Pak jadi crane itu bisa kita pakai untuk mengangkat HCS juga tapi artinya modelnya itu dari bapak ya bapak yang menentukan ya kita bisa kasih masukan tapi memang kalau dari spek mereka sudah ada juga kita bisa ikuti seperti itu seperti itu tapi kia-kia nya akan mempengaruhi tebal balok Pak maksudnya ukuran balok iya ukuran balok pasti akan mengaruh Pak karena yang nomor 1 tadi dari berat sendirinya saja sudah lebih ringan kemudian sistem pelatnya satu arah jadi kalau pelat-pelat itu biasa pembebanannya bisa dua arah bisa satu arah jadi kalau dua arah itu empat balok itu menerima beban empat sisi balok sedangkan kalau kita satu arah jadi hanya dua sisi balok satu sisi balok aja yang terima beban satu arah jadi logikanya ini bisa bikin flow to flow tambah pendek ya kalau tambah pendek sih enggak kalau tambah pendek sih enggak karena kan baloknya makin kecil Pak oh sama biasanya dimensi balok itu tidak terlalu pengaruh Pak yang pengaruh biasa penulangannya penulangan balok bisa berkurang ya dimensi sih jarang Pak jarang berkurang karena dimensi biasa lebih menentukan adalah bentangnya bentang dari balok dari beratnya itu yang berubah mungkin penulangannya kalau dari pengalaman kita sih seperti itu jadi bisa lebih hemat oh hemat pembesiannya ya ya hemat pembesian balok ya oh iya kalau bisa baloknya lebih kecil ya klien pasti lebih seneng Pak iya waktu flownya tambah pendek bangunnya lebih murah iya mungkin ada kasus tertentu ya Pak cuman jarang lah kalau kita temui sih biasa tulangannya lah yang bisa berkurang ya oke Pak terima kasih oke saya lanjutkan untuk kelebihan HCS yang pertama tadi yang sudah kita bahas juga efisiensi struktur karena HCSnya lebih ringan jadi struktur itu beratnya kurang juga jadi kita bisa redesign lagi struktur jadi strukturnya itu bisa lebih hemat dari segi balok kolom sampai fondasi pun nanti karena berat sendiri berkurang 30-45% tentunya pasti berkurang lebih hemat artinya dari gambar semantik ini apa? dari gambar kalau struktur udah mesti kontak Bapak gitu kalau mau misalnya pakai sistem iya betul lebih baik begitu soalnya kalau misalnya udah mau bangun nanti yang teriak-teriak nanti konsultannya segitu ngulang lagi ya jadi lebih enak dari awal memang kita design dari awal pakai HCS jadi untuk strukturnya semua udah ngikutin konsep dari HCS yang pelat satu arah dan beratnya yang lebih ringan oke Pak kemudian yang kedua kelebihan kita itu di kecepatan konstruksi jadi kita pemasangannya itu jauh lebih cepat yang pasti dari konvensional karena kita bisa mencapai 250 meter per hari 250 meter persegi per hari dengan batuan crane dan ini per tim dengan 8 jam kerja jadi kalau misalnya ada crane yang ada 2 2 tim ya berarti 2 kali lipat gitu kemudian yang ketiga kita mengeluarkan balok anak karena bentang kita bisa panjang kita bisa balok anak itu bisa kita hilangkan itu sering terjadi jadi kalau bentang misalnya 6 meter dibagi 2 sorry 5 meter misalnya dibagi 2 jadi 2,5 meter 2,5 meter ada balok anak itu kita balok anak bisa hilangkan kita langsung bertang 5 meter bahkan kita bisa pakai 5 meter itu dengan 12 cm ketebalannya seperti itu jadi itu penghematan juga nanti kemudian yang ke penghematan kolom beton bapak banyak tuh Pak kalau waktu nanti ya penghematan beton foamwork kemudian untuk bikin balok anak itu juga foamworknya yang lebih kompleks dari pada langsung bikin balok induk semua jadi banyak yang bisa dikurangi lah kalau dari segi strukturnya yang lain yang sama seperti yang tertulis disini kelebihan keempat mengurangi foamwork jadi kita platnya sudah tidak ada foamwork sama sekali bahkan tidak ada stud kita plat itu begitu diletakkan di atas balok langsung bisa menerima beban full jadi kita disebutnya juga full slab nah karena bisa setelah diletakkan langsung bisa menerima beban full berbeda ya sama house slab kalau house slab itu setelah diletakkan itu harus dicor dulu dan di stud sementara sampai dia mau ngering betonnya umur beton baru itu bisa bekerja full tapi kalau kita beda kita sudah full slab dari awal jadi kita tidak perlu foamwork dan stud sama sekali nah ini juga nanti berapa pengaruh kecepatan konstruksi karena kalau tidak ada foamwork di bawah tidak ada stud di bawah jadi clear area di bawah clear bisa mulai pekerjaan dinding dan lainnya jadi itu juga lebih cepat nanti pekerjaannya kemudian yang kelima untuk membentuk kualitas betonnya itu itu sudah berlangsung di pabriknya span beton ya Pak betul betul kita curing 14 hari di pabrik begitu dikirim itu sudah full sudah bisa menahan beban secara full maksimum menarik Pak kemudian yang kelima mutunya yang pasti terjamin semua barang fabrikasi apapun itu mutunya lebih terjamin karena kita sebelum dikirim kita sudah lolos QC dulu di pabrik kemudian yang pastinya kontrol barang di pabrik itu jauh lebih mudah daripada konvensional kalau lucar konvensional kita nggak tahu sebetulnya hasilnya seperti apa bahkan kita tahunya nanti pada saat sudah jadi baru tahu hasilnya nah betulnya seperti apa kalau kita mutunya yang pasti setelah dikirim di lapangan kita sudah bisa jamin itu produknya sudah baik gitu sama nggak perlu panggil pawang hujan lagi Pak pas mencol iya betul Pak jadi semua bisa dilakukan lah mau hujan juga nggak masalah kemudian yang keenam isolasi suara baik nah ini lebih ke dinding sih biasa utamanya kelebihan ini jadi karena romba BHCS itu jadi isolasi suaranya lebih baik kemudian yang ketujuh permukaan expert yang difoto tadi yang ke delapan simbunan material sedikit jadi kita produksi itu semua sudah tidak ada potong-potong lagi di lapangan semua sudah custom sesuai gambar di lapangan tinggal pasang aja truk datang kemudian atas truk langsung diangkat langsung ke posisi pelat itu mau diletakkan jadi jarang kita melakukan stock juga nah ini menyebabkan lapangan itu clear bersih jadi setelah truknya sudah dipasang semua langsung keluar jadi area ini bersih area bersih nggak banyak waste jadi rapi lah untuk lapangan lebih rapi kemudian yang terakhir flexibilitas design jadi kita produksi itu 120 meter lari panjangnya kemudian kawat tadi ditarik kemudian cor setelah satu hari mengering kita potong-potong sesuai kebutuhan lapangan kalau di butuh bentang 5 meter kita potong 5 meter butuh 5,25 meter kita potong 5,25 meter seperti itu jadi sangat custom sangat fleksibel jadi untuk corakan pun kita potongkan di pabrik juga jadi kalau ada yang ketemu kolom perlu dipotong itu sudah dipotong di pabrik semua jadi di lapangan betul-betul tinggal pasang aja mungkin hanya scoring untuk toilet yang harus dilakukan tetap dilapangkan karena biasa itu nanti untuk masalah presisi jadi dilakukan nanti pada saat toiletnya sudah tahu titiknya dimana Mas Fendry saya ada pertanyaan sedikit ya Mas kepada David saya jadi jadi tertarik klik timenya Pak jadi kalau misalnya ini kan semuanya udah fabrikasi di pabrik ya Pak berarti idealnya pada saat kita ingin membutuhkan HCS ini dari Spun Button waktunya itu bagaimana Pak? pada saat waktu itu sudah di fase apa? ya kita lebih suka sebetulnya kalau masih fase desain ya jadi kita sama-sama ikuti desain kita sebetulnya mirip Baja lah kalau Baja juga pasti kita desain dulu kemudian kita buat gambarnya yang betul-betul kalau sudah akan dikerjakan seperti itu karena kita produknya presisi ya jadi kita pasti ngikutin gambar jadi kita akan sesuaikan gambar panjangnya nah itu nanti dari situ kita buat gambar produksi baru kita produksi jadi dari gambar itu kita akan buat gambar kerja juga untuk HCS nya kita bisa buat gambar kerja kemudian nanti kita minta kita minta approval lah dari klien tersebut bahwa sudah oke semuanya dari situ kita sekitar 3 minggu lah sudah bisa kirim produknya jadi 2 minggu untuk securing 1 minggu untuk engineering oh oke berarti dari pertama kali kita order gitu ya Pak ya ya lead time nya itu 3 minggu gitu ya Pak ya mungkin tambahin seminggu lagi Pak kan biasa ada penawaran dulu nanti kontrak maksudnya setelah harga deal maksudnya Pak maksudnya setelah harga deal PO lead time nya itu sekitar 3 minggu dari pembuatan sampai dengan sampai di site gitu ya Pak betul ya terima kasih Pak silahkan berajukan Pak David ya untuk beton nya kita pakai mutu nya tinggi jadi ini spek-spek nya ya beton nya kita mutu minimum itu 450 sebetulnya itu sekitar FC nya 37 MPa kurang lebih nah itu minimum kita juga bisa lebih tinggi tergantung permintaan project ya kemudian untuk bajak kita juga pakai mutu tinggi karena untuk tulangan free stress kita pakainya 5 mili dan 7 mili kemudian yang menarik ini beton kita kita menggunakannya itu selam nya mendekati 0 jadi kenapa harus mendekati 0 jadi kalau selam mendekati 0 itu beton nya kering Pak jadi kalau misalnya beton nya cair kita karena cetakannya itu mesin nya jalan tapi beton di belakang sudah tercetak sudah berbentuk hollow itu kalau beton nya cair itu pasti amruk lah nanti beton nya untuk hollow nya itu tidak bisa terbentuk karena kita cetakannya bukan ada pipa-pipa seperti itu kita mesin nya jalan langsung membentuk HCS itu itu jadi kita butuh beton yang kering beton nya kering cuma dia padat kenapa bisa padat karena dipadatkan dari mesin seperti itu jadi maksudnya apa ya Pak? jadi jadi oh ini maksudnya cara bacanya ya ini HCS Hollow Core Slate kemudian itu ketebalan nya 250 dan 5 itu jumlah lubang nya oh itu untuk 1,2 ya jadi kalau kita ada ketebalan dari 8 cm sampai 25 cm misalnya yang tebal 12 cm itu 120 cm strip 11 cm itu jumlah lubang nya ada 11 cm jumlah hollow nya untuk lebar semua 1 cm seperti yang tadi sudah saya sampaikan ini maksudnya kayak gimana ya Pak? lubang nya makin gede buat tipe jalan ya? ini untuk memperingan Pak tujuannya terutama untuk memperingan untuk memperingan berat sendiri kemudian yang kedua juga untuk menghemat penggunaan beton jadi makin ke atas itu makin hemat ya Pak? betul ini paling hemat gitu? betul penggunaan beton nya makin hemat karena kalau misalnya konvensional kan pasti lubang itu terisi beton semua ya sedangkan sebetulnya kalau bicara teknis itu gaya 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 beban yang ada disitu tuh kalau di tengah itu minim paling besar itu ada di sisi atas dan tepi bawah jadi kita buat hollow di tengahnya itu kita buang material yang tidak terlalu banyak menahan beban lah istilahnya seperti itu jadi konsepnya mirip dengan honeycomb bajak kalau mungkin Bapak Ibu tau oh iya oke kemudian kita untuk pelatnya sendiri kita bisa pakai topping juga jadi topping itu apa? toping itu penambahan beton lagi di atasnya, jadi di atasnya di cor lagi 5 cm. Ini opsional, jadi kita bisa pakai ini untuk menambah kekuatan juga. Jadi sebetulnya dia kita perhitungkan sebagai kekuatan, jadi dia komposif, nanti bekerja komposif dengan HCS-nya. Nah ini kita tinggal tambahkan wire mesh saja. Artinya kan flat ini kan kayaknya juga bisa buat dark beton ya Pak? Bisa, betul. Kalau untuk dark beton kita pakai topping. Kita tambahkan beton lagi di atasnya. Artinya kan ini kan flat betonnya bisa di coring ya? Bisa di coring buat gelase seperti itu. Tapi kalau untuk gratter bisa nggak Pak? Custom untuk bikin gratter gitu Pak. Karena biasanya kalau gambar asidnya kan kayak gini ya, betonnya ditekuk gitu. Kalau untuk gutter sih kita yang penting itu harus ada waterproofingnya Pak. Karena sebetulnya beton kita itu tidak watertight. Ya sebenarnya sama ya, sama semua beton itu nggak ada yang watertight. Jadi perlu ada lapisan, lapisan waterproofingnya atau mungkin ditambahkan baja untuk gutter. Itu juga bisa, plat untuk gutternya. Karena kalau langsung beton kita dijadikan gutter itu nggak bisa. Karena beton kita pasti rembes lah Pak. Semua beton itu pasti nggak ada yang watertight. Jadi harus dikasih kemiringan supaya air lewat dengan cepat. Dan kalau untuk kita, treatmentnya kita kasih topping kalau untuk atap. Jadi ini supaya mencegah kebocoran. Topping plus waterproofing. Artinya kalau mau pakai sistem HCS ini untuk nggak ke atap, gatelnya itu mesti dibuat dengan topping concrete ya? Misalnya HCS nya seperti ini. Ya sudah, gatelnya itu dibuat dengan topping concrete seperti ini. Iya betul Pak. Atau mungkin bisa juga kita ambil lubang itu, kita potong. Kemudian kita kasih plat. Biasanya pakai zinc column atau apa ya, itu untuk gutter. Nah itu juga bisa dilakukan. Atau kalau mau pakai pipa, itu bisa masuk ke lubang itu juga. Kalau untuk pipa air hujan segala macam, itu bisa dimasukkan ke lubang itu juga sebetulnya. Biasanya itu lebih umum untuk dinding sih. Kalau dinding biasanya kalau kita bisa untuk pipa, bisa untuk kabel listrik. Jadi lebih mudah lagi, nggak usah bobok banyak itu kalau dinding. Oh iya, untuk dinding ya enak sih. Ini tinggal masukkan aja ke lubangnya. Betul. Tapi artinya tadi maksud bapak, ini lubangnya ini bisa dipotong setengah gitu. Terus dimasukkan di tengah-tengahnya. Oh iya, betul. Kita juga seperti itu. Oke, oke. Kemudian HTS kita ini akan ada camber. Nah camber itu terjadi karena ada restress tadi. Restressnya itu kan di bawah Pak. Jadi dia akan melengkung. Platnya itu akan sedikit melengkung. Nah melengkungnya ini berapa? Itu biasanya panjang dibagi 360. Itu kurang lebih melengkungnya segitu. Jadi misalnya 6 meter itu berarti 1,8 mungkin. 1,8 centi gitu. Kita harus begitu. 18 mili. KCS menumpuh pada balok di lima puluh? 5 sampai 7,5 centi. Ya. Kemudian untuk KCS ini cuma boleh menumpuh pada dua tumpuan. Tidak boleh di tiga tumpuan. Jadi kalau ada balok anak, ya berarti kita potong. Kita menumpuhnya, misalnya anaknya per tiga meter. Berarti kita ya tumpuannya nanti di tiga meter. Jadi bentang platnya per tiga meter, bukan enam meter. Begitu. Karena kita cuma boleh menumpuh pada dua tumpuan saja. Jadi ini memang plat ini didesain untuk langsung menahan beban gravitasi ke bawah. Itu berarti untuk mengurangi lendutnya juga ya Pak David ya? Kalau yang bagaimana Pak? Berarti itu untuk jadi solusi untuk menangani lendutan juga ya Pak? Untuk cambernya ya Pak ya? Iya. Jadi camber itu seperti untuk counter beban mungkin ya. Jadi kita, kalau saya bicara teknis sedikit, kalau ada beban ke bawah, kalau ada beban ke bawah itu pasti permukaan bawah dari beton itu tertarik. Kemudian permukaan atas dari beton itu tertekan. Nah, kalau beton itu kuat tekan, tapi dia lemah dengan tarik. Nah, kalau di sini kita kasih pre-stress. Jadi posisi pada saat plat itu belum menerima beban, itu atasnya sudah tertarik. Permukaan atas beton sudah tertarik. Permukaan bawah beton tertekan. Nah, menerima beban datasi ke bawah itu balance. Bisa seimbang. Di bawah kekuatan tarik si beton. Jadi memang kita desain. Dan karena desain plat satu arah dan pre-stress ini, kita bisa menahan berat yang cukup besar. Kita bisa sampai berponton juga sih. Artinya ini saling menariknya gimana ya Pak? Jadi kawat itu ditarik, kemudian dicor, kemudian dipotong. Jadi kawat itu mau kembali ke posisi awal. Nah, dia menekan si beton di bagian bawah. Jadi dia agak menekan. Jadi kawatnya yang menahan betonnya. Betul. Nah, ini kita bisa menahan. Kita bentang bisa sampai 10 meteran. Untuk tebal 25. Kemudian kita juga bisa beban sampai ton. Nah, bisa sampai 3 ton lebih. Kita juga bisa. Untuk beratnya. Tapi yang penting itu aja sih Pak. Modulnya nanti Bapak yang atur kan? Ya, betul. Nanti kalau ada apa-apa ya asiknya ada Bapak yang bisa mengatur. Ya, betul. Ya, betul. Kalau pikes ada salah modul, asik yang kena masalahnya. Ya, bisa. Itu semua untuk potongan-potongan modulnya pasti kita sudah rencanakan semua di gambar di awal. Jadi bukan pada saat kondisi lapangan seperti apa ya. Kita semua mengikuti gambar. Sama dengan baloknya nanti akan mengikuti gambar. Yang penting saya sih tenang aja ada backup-an gitu. Oke, ini mungkin maaf Pak David. Saya screennya agak gelap. Ah, gelap ya. Oke, jadi ini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan nih di kolom chat Pak David. Sepertinya banyak yang tertarik dengan ton beton bake-nya nih Pak. Khususnya HTS gitu. Nanti mohon bersabar Bapak Ibu dan teman-teman sekarang kita akan jawab pertanyaannya setelah sesi ini, diskusi ini berjalan apa, selesai. Halo Pak David. Halo. Putus kayaknya. Oke. Oke. Mungkin bisa dibantu di sini ada Bu Karina juga dari Pan Beton. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, Pak David sudah kembali di sini. Oh iya, terputus tadi ya Pak? Iya, terputus Pak David. Mungkin Pak David untuk sedikit, mungkin kita bacakan salah satu pertanyaan di kolom chat ya Pak? Oh iya, boleh. Sedikit Pak, gitu. Jadi ada pertanyaan mengenai, tadi ada pertanyaan juga yang mirip-mirip dengan pertanyaan Mas Henry gitu, dari Pak Auriza Salim. Selamat siang Pak Auriza, terima kasih pertanyaannya. Pak Auriza menanyakan, disebut kalau plug HTS dibuat dengan sistem perategam, apakah artinya tidak bisa sembarangan dibuat coring-nya Pak? Apakah kemungkinan untuk custom sparring? Nah itu pertanyaan dari Pak Auriza. Pak David. Oke, Pak Auriza. Jadi memang betul, untuk coring itu kita nggak bisa sembarangan. Jadi, kita kalau sepanjang lebar pelat itu kita coring semua, itu nggak bisa, karena kawatnya akan putus semua, kawat perategangnya. Tapi kalau untuk coring misalnya toilet, ada satu, atau di sepanjang, memanjang dengan pelat, beberapa yang segaris memanjang pelat itu tidak masalah. Karena jadi memutusnya hanya satu kawat aja. Tapi kalau misalnya kita melintang, melintang dari lebar pelat 1,2 meter itu, beberapa coring dan memutuskan banyak kawat, nah itu pasti melemahkan dari pelat itu sendiri. Jadi, itu jawaban saya sih. Sama sih sebenarnya Pak, dengan kalau pelat konvensional satu arah, kalau di coring semua, pada tumpuannya ya pasti juga melemahkan si pelat itu. Tapi kalau cuma satu, itu nggak masalah. Itu udah sering kita lakukan, dan kita memang, prinsip kita itu 20% dari pelat itu tumpuannya boleh hilang. Jadi untuk teruakan, ataupun untuk coring, itu nggak masalah. Dan mungkin ada tambahan percayaannya, apakah dimungkinkan untuk custom sparingnya Pak? Boleh dijelaskan ya Pak ya, untuk custom sparing itu seperti apa ya. Mungkin Pak Auriza mau menyalahkan audio Pak Auriza? Misalnya untuk sub atau apa? Ya Pak. Untuk sub ya Pak ya, misalnya ya. Ya misalnya kalau misalnya, misalnya lokasi coring-coring besar, misalnya toilet gitu Pak ya. Nah kalau misalnya bisa kita rencanakan dari awal, apakah bisa dari awal gambar itu kita rencanakan posisinya gitu, dan dari fabrikasi udah ada lubangnya gitu. Apa dimungkinkan gitu Pak? Bisa Pak, kita bisa lakukan. Tapi dari pengalaman saya, dari pengalaman kita, kalau misalnya coring toilet itu lebih baik dilakukan di lapangan. Kenapa? Karena biasa itu nanti di lapangan tuh bisa berubah sedikit Pak. Pasti ada lah. Ada namanya pergeseran sedikit-sedikit, sedangkan kalau toilet itu tidak bisa bergeser sama sekali. Nah tapi kalau untuk lubang sub yang cukup besar, itu biasa kita potong di pabrik. Untuk coaknya. Kita udah coak di pabrik. Kalau untuk lubang sub, untuk kabel-kabel, pipa-pipa, nah itu bisa. Tapi kalau untuk coring toilet, biasanya sih lebih baik dilakukan di lapangan aja. Dan itu sama sih dengan konvensional, bisa dengan langsung mesin coring aja. Seperti itu. Oke baik Pak. Kalau mungkin pipa air hujan, mungkin nggak harus sepresisi itu ya. Nah itu bisa dilakukan juga di pabrik. Asal yang penting kita konsisten dengan gambar. Jadi di gambar kita seperti apa, kita ikuti seperti itu. Karena produk kita cukup presisi. Tapi biasanya, baloknya nih yang kalau konvensional kan harus presisi juga. Kita bisa sih kasih spare 1 cm. Jadi kalau baloknya terlalu belok-belok ya, itu biasa ada masalah lah di situ. Oke. Mimpinya pasti dibantu ya Pak? Sama betontek ya Pak? Ya pasti. Kita bisa kasih saran dari segi teknis, dari segi pemasangan, dari di lapangan seperti apa. Nanti juga ada supervisor pemasangan juga. Kita bisa bantu. Oke, terima kasih Pak Ulriza. Kita lanjutkan kembali Pak David. Terima kasih. Oke, screen saya sudah muncul lagi ya Pak? Ya sudah Pak. Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang metode pemasangannya. Jadi kita bisa pasang di struktur baja maupun beton. Beton ini juga termasuk beton precetak. Kita bisa pasang, kita sudah sering lakukan. Nah untuk di beton ini ada 2 metode. Simultan dan di atas balok. Nah untuk metode simultan ini. Jadi baloknya ini belum ada. Kita pasang dulu malah HCS-nya. Jadi HCS ini sementara menumpul di backisting. Nah di testing ini. Baru penulangannya. Kemudian kalau ada topping kita pasang wire mask-nya. Baru nanti di cork. Topping-nya bersamaan dengan. Ini ya. Jadi ini salah satu metode untuk mempercepat pergi. Untuk pengerjanya. Kita nggak menunggu balok umur dulu. Baru kita pasang. Nah ini untuk pemasangan simultan. Dari atas. Sorry Pak. Boleh balik ke tadi nggak? Boleh. Jadi tadi kan pasang balok antara HCS dengan balok ya Pak. Kalau HCS dengan HCS nggak ada Pak. Kalau HCS dengan HCS nggak ada Pak. Kita semua menumpu balok dengan balok. Jadi kita selalu ujung kanan kiri ada balok. Itu selalu Pak. Oh tapi ini kan bayarnya cuma 1,2 Pak. Oh maksudnya kalau yang samping ya Pak ya. Pertemuan antara sampingnya. Kalau pertemuan antara samping. Kita nggak ada ini sih Pak. Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada laki perempuan ya. Kadang pre-case kan ada laki perempuan seperti itu ya. Kalau kita. Seperti logo kita di sini Pak. Ini pertemuan samping. Antara HCS. Jadi bentuknya seperti ini. Yang di ujung kiri atas ya. Oh. Nah nanti di situ ada tulangan. Sebentar. Coba. Saya buka detailnya Pak ya. Nah. Nah seperti ini. Eh sorry. Nah seperti ini Pak. Oh yang ini. Iya. Iya betul Pak. Itu pertemuan. Itu diisi apa ya Pak? Diisi beton juga. Beton biasa. Minimum K250. Dengan batu screening Pak. Jadi kita harus pakai batu screening yang kecil. Karena kalau pakai batu yang besar. Itu nggak bisa masuk nanti. Karena itu celahnya tidak terlalu besar ya. Oke oke. Ya. Artinya ini juga kuat ya Pak. Buat pakaian mobil. Ah kuat Pak. Sering kali. Iya. Sering. Sering kita kerjakan untuk parkir. Justru. Biasa HCS ini. Saya sih favoritnya proyeknya parkir ya Pak. Karena kenapa parkir itu paling enak buat kita. Produknya pasti. Lebarnya biasa bentangnya sama semua. Itu kita kerjainnya enak banget. Dan biasa parkir seringnya baja juga ya. Itu favorit saya juga. Karena kalau baja presisi kita juga presisi. Baja cepat kita juga cepat. Nah itu kombinasi yang paling enak Pak. HCS sama baja itu. Kalau kembali ke beton tadi. Kalau untuk pemasangan beton. Ini simultan ya. Jadi HCS ini diangkat. Kemudian dipasang di backisting dulu. Nah kemudian. Setelah di atas backisting ini. Penulangan baloknya. Pembersihan balok. Kemudian. Pemasangan wire mesh. Karena ini proyek ini menggunakan topping. Kemudian. Baru tinggal pengecoran balok bersamaan dengan toppingnya. Baru tinggal. Toppingnya di-furing. Jadi efisien mecol ya Pak. Betul. Ini untuk efisiensi waktu lah Pak. Untuk efisiensi waktu. Karena kalau. Kalau platnya kita mau di atas balok beton. Kan berarti. Betonnya harus sudah cukup. Kuat. Menahan HCS. Nah itu. Berarti kita ada. Proses menunggu waktu umur betonnya. Baloknya. Untuk balok. Nah ini untuk. Simultan ini. Kita bisa. Seperti ini Pak. Jadi. Baloknya. Di. Kita HCS ini. Di samping tinggi balok. Tinggi balok dari. Tepi atas. Topping. Dan HCS. Kita bisa. Pertahankan seperti itu. Jadi. Kita menumpu pada selimut. Beton. Berbeda ya. Dengan kalau di atas balok. Kita seperti ini Pak. Jadi. Kita menumpu di atasnya. Dan ini. Seperti yang saya katakan tadi. Kurang efektif di waktu. Karena. Kita tunggu baloknya. Untuk umur terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi. Enakan sekalian dicong sama balok. Betul. Itu lebih enak. Solusi yang lebih. Lebih cepat lagi lah. Dan untuk. Di balok ini. Kita perlu ada tambahan share konektor. Seperti ini. Untuk kesambungan gesernya. Contohnya. Contoh. Untuk memasang di atas balok. Fotonya. Kemudian. Kalau untuk di atas balok. Simple sekali. Kita langsung. Dudukkan di atas. Flansnya saja. Flans balok. Kemudian. Ini. Untuk detail-detailnya. Tambungannya. Kalau lebih seperti ini. Ini. Nah. Ini fotonya. Kalau kita pasang di atas balok. Itu. Kalau Bapak Ibu. Bisa lihat. Mungkin ada. Seperti potongan. Segitiga ya. Nah. Itu cowokan. Itu cowokan untuk kolom. Karena ini kolomnya king cross. Jadi. Kita. Cowokannya seperti ini. Boleh lihat gambar yang tadi lagi pak? Oh ya. Ya. Ini gambar-gambar kayak gini. Oh. Butuh nih pak. Ya. Betul. Kita akan. Siapkan gambar seperti ini juga pak. Nanti. Di gambar kerja dari kita. Untuk kontraktor. Kemudian. Ini ada beberapa gambar untuk sambungannya. Sambungan perkuatannya. Supaya dia. Menyatu ya. Secara struktur. Oh. Itu zona ya. Sorry. Zona yang diizinkan. Iya. Untuk. Untuk. Pemasangan. Dacting AC. Atau plafon. Itu. Yang diizinkan dibore ini. Di bagian hollow. Jadi. Kenapa? Karena. Bagian yang. Tidak hollow ini. Dimana ada. Tulang free stressnya. Nah. Ini nanti yang. Yang diizinkan untuk dibore. Yang bagian hollow. Atau bisa juga. Dilakukan seperti ini. Ini juga untuk mempermudah. Jadi. Kalau untuk. Penggantung plafon. Dacting AC. Kabel listrik. Di pahir. Bisa disiapkan seperti ini. Sebelum. Ini kita sebut. Cirky ya. Sebelum. Cirknya di cor. Nah. Ini bisa dilakukan seperti ini. Disiapkan penggantungnya. Terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya. Black. Misalnya. Desain awalnya. Maunya expose gitu. Tapi. Ujung-ujungnya. Pas udah jadi. Udah jadi. Tiba-tiba. Pengen tambah plafon nih. Nanti. Pengaitnya itu kayak gimana ya. Tinggal dibore aja pak. Dibore tapi di bagian. Holownya. Oh dibore. Oh dibagian. Di bagian. Holownya ini ya. Biasa banyak orang yang. Tanya. Oh gimana bisa tahu. Nanti ya. Holo yang mana. Yang bukan yang mana. Nah. Nanti kita akan siapkan. Ada malnya. Ada. Ada. Bisa jadi tahulah. Ada malnya itu. Untuk. Bisa tahu. Di mana posisi holownya. Oke guys. Guys. Di bawahnya gitu ya. Kita siapkan. Di. Penggaris seperti itu pak. Nanti. Nanti sudah ada posisi lubangnya dimana. Jadi. Supaya HCS nya juga bersih ya. Gak ada cerita-cerita. Oke deh. Iya. Nah. HCS ini bisa diterapkan. Dalam banyak jenis bangunan juga. Kita sudah. Ini project-project nya. Sudah kita kerjakan juga. Gedung tinggi. Ini gedung perkatoran. Kita sudah banyak kerjakan. Ada sentral senang yang 1, 2, 3. Ini juga. Semua pake HCS dari. VCS Van Betondex. Kemudian. Banyak ya pak ya. Ya. Maksudnya mungkin di. Kota-kota besar. Ataupun di area. Pulau Jawa. Itu. Stand the phone tuh dah. Supply. Di project. Itu ya pak ya. Betul. Paling banyak nomor 1 di Jabodetabek. Kemudian di Pulau Jawa juga. Lumayan banyak. Dan ada beberapa juga yang di luar pulau juga. Di Palembang. Di Palembang. Yang baru-baru ini. Kita Palembang. Pada saat ASEAN Games kemarin ya. 2018. Kita juga ada. Kerjakan di sana. Nah. Ini kan tadi udah banyak pertanyaan teknis nih ya. Dari Mas Pendry. Saya jadi ingin ada pertanyaan dari sisi customer pak. Nah ini kalau misalnya. Permintaan ini ada di luar Pulau Jawa gitu. Atau di area. Di luar dari Jabodetabek gitu pak ya. Ya. Dari segi lead time. Dari segi harga. Itu ada penambahan gak sih pak. Biasanya pak. Kalau Jabodetabek. Kita gak ada biaya tambahan lagi untuk pengiriman. Tapi di luar Jabodetabek. Pastinya ada biaya pengiriman. Dan kalau free cash itu memang. Biaya. Salah satu biaya yang cukup gede. Kalau misalnya transportasinya juga. Jadi kalau. Distribusinya. Iya. Misalnya cukup jauh. Seperti ke Palembang. Itu pastinya. Ada biaya. Biaya pengiriman yang lumayan lah. Lumayan besar. Tapi. Mereka juga bisa pakai. Nah itu pasti. Karena. Kita banyak-banyak kelebihan lainnya. Dan mungkin. Kayak misalnya di Kalimantan. Kalau Kalimantan itu. Material. Untuk. Pekerjaan beton konvensional pun. Banyak kirim dari Jawa juga. Jadi. Sama-sama ada biaya. Ini lah. Pengiriman juga. Nah disitu kita. Masih bisa masuk. Masih bisa komplit. Oke. Saya mau tambahin lagi. Tentang. Pertanyaan Pak Bayu tadi ya. Tentang harga ya. Iya. Pasti Pak David itu. pernah terima proyek. Yang udah hokon gitu. Udah hokon. Terus. Tipe struktunya itu. Konvensional Pak. Iya. Sering Pak. Ini sih. Pertanyaan Pak Teguh tadi. Harganya itu bagaimana. Kira-kira. Pak David itu. Bisa menjelaskan gak. Kayak. Pembandingannya gitu. Kalau misalnya. Dengan sistem konvensional. Dibandingkan dengan sistem HCS. itu. Seberapa jauh sih. Kalau kita semuanya. Dari presentasi Bapak tadi. Udah tahu lah. Ini pasti lebih cepat gitu. Gak usah. Sama resikonya lebih kecil. Iya. Tapi. Dari segi harga sih. Perbandingannya gimana gitu Pak. Kalau dari segi harga sih. Untuk perbandingan. Kita nanti custom ya Pak ya. Masing-masing project. Kita pasti ada perbandingannya sendiri. Karena. Semua project pasti custom lah. Pasti beda-beda ya. Nah. Kita nanti bisa bantu. Kalau misalnya. Bapak ada project. Atau Bapak ibu ada project. Bisa kirim gambar ke kita. Nanti kita kasih cost comparison juga. Kita kasih perbandingan harga. Wow. Nah. Mungkin saya kasih gambaran sedikit. Baru-baru ini. Kita ada buat cost comparison. Untuk project Ruko. Ada semua project Ruko. Apalagi strukturnya. Bersama konsultan. Nah. Itu bisa hemat 8%. Dari segi biaya. Tambah murah Pak. Iya. Tambah murah. 8% dari biaya material saja. Baru. Material saja. Belum memperhitungkan. Waktu. Karena waktu makin cepat. Yang pasti. Biaya banyak yang berkurang lagi. Nah. Itu. Kita belum perhitungkan. Tapi. Kalau dari material saja. Kita bisa lebih murah. Sampai 8%. Nah. Itu. Untuk pelatnya sendiri. Lebih mahal Pak. Kalau. Kalau lihat pelatnya saja. Mungkin lebih mahal ya. Tapi. Kan kita. Tadi ya. Lebih ringan. Pelatnya lebih ringan. Jadi strukturnya itu lebih efisien. Jadi Ruko saja. Yang cuma 2 lantai. Itu bisa lebih hemat. Strukturnya. Apalagi kalau yang lebih tinggi lagi. Nah. Itu pasti strukturnya lebih. Hemat lagi. Karena berat dari. Berat sendiri dari betonnya itu. Sudah berkurang. Jadi strukturnya itu. Makin bisa dikecilkan lah. Seperti itu. Seharusnya bisa lebih efisien lagi. Baik. Jadi. Seharusnya akan lebih efisien. Daripada pekerjaan. Lebih efisien. Dari segi waktu dan harga ya Pak. Ya. Daripada yang konvensional. Saya jadi ingin menjawab Pak. Silahkan Pak Ravid kalau Anda lanjutkan. Ya. Saya mungkin tunjukan beberapa proyek ya. Yang bisa pakai ACS. Dan sudah kita kerjakan. Ini bangunan sekolah. Ada banyak juga. Bangunan pabrik dan kudang. Juga banyak kita kerjakan. Kemudian gedung parkir. Kita banyak lah. Gedung parkir. Banyak sekali. Kemudian. Untuk bangunan di beton. Balok prikes. Ini juga. Ini juga salah satu kombinasi yang sangat cepat sekali. Baru-baru ini juga. Tahun 2019 lah. Kita. Ada kerjakan gedung parkir itu. Prekes. Itu luar biasa cepat. Itu dalam seminggu itu. Itu yang kita. Salah satu yang mau saya katakan dari tadi tuh Pak David tuh Pak. Ya. Kan kita. Salah satu yang ngomongin tadi adalah kecepatan ya Pak ya. Ya. Sebagai segi waktu. Pengalaman dari Pak David dan juga. Tonton. Tercepat. Project nya itu selesai berapa lama Pak? Ya. Itu. Yang paling cepat sih. Sejauh ini ya. Dari pengalaman saya itu. Ada project parkir. Suatu project parkir di 2019 ini. Sistemnya prekes. Baloknya juga prekes. Nah itu. Kalau parkir kan biasa ada sub lantai ya Pak ya. Ya. Selang-seling ya. Nah itu. Kita seminggu itu 4 sub lantai. Nah itu luar biasa cepat sih. Berapa lantai? Berapa square meter Pak? Totalnya kita 10.000 square meter. Wow. Ya. Itu kita. 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 Dengan bentang 8 meter. Tebal 20 cm. Itu HCS nya. Itu. Cepat sekali. Dan dengan baja juga Pak. Baja pasnya. Cepat juga. Karena baloknya baja juga cepat tinggal pasang. Kemudian. Untuk bangunan apartemen. Perumahan asrama. Juga banyak kita terjuangkan. Mungkin nanti saya bisa tunjukin satu video. Untuk apartemen ya. Kemudian. Ada bangunan rupo. Dan rupan. Ini juga. Salah satu yang efektif sekali. Kalau pakai HCS. Kemudian. Bangunan shopping center. Bangunan rumah sakit. Dan bangunan lainnya. Nah mungkin. Bisa ya kita lihat videonya sedikit. Pak Bayu mungkin bisa dibantu untuk share. Oke. Baik. Ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Di monitor Bapak Ibu dan teman-teman. Sekalian. Ini adalah video. Dari HCS. Silahkan minyakkan. Oh ini koringnya ya Pak? Itu ada. Ada. Coakan Pak. Nah itu lubangnya Pak. Itu hollow. Itu buat koring ya Pak? Yang ada lubang gini. Ah bukan Pak. Itu nanti untuk penulangan ya Pak. Ada tulangan dimasukkan ke dalam situ. Oh. Kalau sisanya hollow-nya itu memang hollow saja Pak. Nanti kosok. Jadi itu memang tujuannya untuk memperingat. Nah ini langsung dari atas truck. Diangkat langsung. Ini untuk dipasang. Nah untuk video ini, ini untuk pekerjaan dengan metode yang sudah simulkan. Jadi ini diletakkan di atas sedikit ting terlebih dahulu. Laloknya belum ada. Ini untuk tulangan kabungannya. HCS dengan balong. Ini untuk sambungan antara HCS. Ini untuk sambungan antara HCS. luar biaya tewa. Nah ini project 18 lantai. Untuk apartemen ya. Di pasar Jumat. Di lebak bulut. Citar 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Mas Henry, silahkan Mas Henry. Mas Henry, silahkan Mas Henry. HCS ya sudah cukup jelas. Tadi yang saya penasaran itu yang span wall itu. Sama yang precast exterior. di saat awal. Di saat awal. Nah ini boleh nih Pak David. Kasih teaser kepada kami mengenai yang tadi. Span wall ya. Ya. Oke. Sebentar. Ini bonus nih dari Pak David. Ya saya kenalin sedikit ya mungkin ya. Mengenai span wall nya Pak. Nah sudah bisa kelihatan ya Pak ya. Yang saya share ya. Ya sudah Pak. Nah ini span wall. Saya langsung tunjukin foto aja ya Pak ya. Nah ini span wall ini sama seperti. Hasilnya nanti sama seperti dinding bata merah dan bata hebel juga. Cuman butuhnya lebih tinggi. Karena nanti kalau misalnya hebel mungkin kalau dipaku itu pecah ya. Kurang bagus butuhnya. Dan kalau kita beton. Jadi kita udah kuat. Dan nomor 1 itu kelebihan kita di STC. Oke. Kalau STC kita. STC kita itu sekitar 44 sampai 47 decibel. Nah STC itu apa? Itu sound transmission class. Jadi untuk ke kedapan si dinding tersebut. Nah kalau bata merah itu cuman dikisaran 35 sampai 37 decibel. Contoh Pak. Jadi kalau misalnya di hebel itu. Kalau dinding rumah bapak atau ibu pakai hebel. Mungkin kalau kita ngomong di sini. Kamar sebelah mungkin masih dengar. Masih dengar. Nah mungkin kalau bata merah. Masih dengar lebih sedikit lagi. Nah mungkin nanti kalau pakai Spunwall. Itu terdap suara. Jadi kita ngobrol apa di sini. Di sebelah nggak kedengeran. Seperti itu. Ini kelebihan nomor 1. Karena hollow nya itu. Dia menyebabkan STC nya bisa tinggi. Jadi dia suaranya itu berkurang dari sananya. Dari hollow nya itu. Ini sangat bagus untuk hotel ya? Iya betul. Sangat bagus untuk hotel. Apalagi kalau hotelnya bintangnya makin tinggi. Pasti syarat STC nya ada. Itu di spesifikasi. Itu ada makin tinggi. Nah itu bisa pakai Spunwall. Jadi dengan tebal yang lebih tipis aja. Kita bisa lebih kedap suara. Dibanding dinding yang lebih tebal dari bata. Dari bata seperti itu. Jadi nggak perlu kolom praktis lagi ya Pak? Perlu Pak. Cuman lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi kalau mungkin apartemen. Biasanya bentang nya 6 meter. Per 6 meter sudah ada kolom struktur. Nah itu kita nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi kolom praktis lagi. Jadi kita bisa langsung pasang. Karena dia sebetulnya sambungannya itu ke atas bawah. Ke balok dan pelat. Jadi sudah kuat. Dan ini antar panel itu ada laki perempuannya. Artinya tapi bisa ke pelat juga kan Pak? Iya bisa ke pelat juga. Bisa Bapak buat slug di bawahnya. Atau mau langsung ke pelat juga bisa. Kita langsung ada stack di sana. Artinya tadi ini. Tadi sorry butuh kolom praktis atau nggak Pak? Kalau untuk rumah seperti ini. Ya kita. Sorry. Kalau untuk bentang nya terlalu panjang. Panjang sekali ya. Kita pasti perlu kolom praktis. Oh ya. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Sudah dari strukturnya sudah. Bentang nya sudah cukup. Strukturnya. Kita udah nggak perlu kolom praktis lagi. Seperti di gambar ini Pak. Nah ini udah nggak ada kolom praktis lagi. Ini juga udah nggak ada kolom praktis. Disini. Dan kalau untuk rumah. Biasanya ya. Ya. Kalau untuk rumah. Kita bisa langsung gini Pak. Langsung pasang panel nya dulu. Baru nanti kolom nya dicort. Jadi sama kan. Seperti konvensional. Ya ya. Habisnya kalau pakai Hebel kan. Standart nya itu kan. 9x12 meter kuadrat ya. Bidang untuk Hebel. Ya ya. Di all praktis. Kita bisa lebih besar. Dan. Untuk di pintu. Untuk di lubang pintu dan jendela. Kita nggak perlu. Balok dan kolom praktis. Jadi bisa seperti ini. Nah. Seperti ini. Kalau misalnya. Mbak Ata. Mungkin masih perlu. Ini ya. Masih perlu balok instal dan kolom praktis. Kita bisa langsung seperti ini Pak. Jadi. Panel yang atas ini. Horizontal. Dia menupu ke panel sebelahnya. Oh. Langsung seperti ini. Iya. Dari kita juga Pak. Sama. Nanti dari Bapak. Yang penting ada gambar. Gambar dinding. Hasil akhirnya mau seperti apa. Nah. Nanti kita buat. Dengan Spunwall ini seperti apa. Gambarnya. Kita yang buat gambar kerjanya. Gitu. Oke. Lebih cepat. Lebih mutunya. Yang penting mutu. Terjamin. Dan tadi sound transmission kelasnya. Tinggi. STC nya tinggi. Gitu. Kalau harga ya. Boleh lah. Nanti kita. Bandingkan. Kita. Bandingkan. Mungkin kalau. Sama adini kebel sih. Lebih mahal lah. Mungkin. Tapi kalau dengan batu. Batam merah. Masih bisa bersaing lah. Coba kita. Nanti kita bandingkan. Oke. Terus. Untuk yang. Satu lagi. Eh. Untuk pikes. Yang HCS itu ya. Untuk eksterior. Oh iya. Untuk eksterior ya. Bapak. Kita oke. Iya Pak. Yang lain juga mau nanya. Mas terlanya. Perasaran sekarang ya. Mas pendu ya. Karena. Kayaknya. Dari pekerjaan lantai. Dinding. Itu. Sampai. Eksterior integral. Itu bisa. Disupply. Sama. Tandek-tandek ya. Mas pendunya. Iya. Jadi. Kaliin warna aja. Sekalian. Jadi. Enaknya itu. Gampangnya dari. Apa. Dari Pak David juga. Habisnya kalau pengalaman saya. Kayak. Pasat kayak gini. Masih saya yang ngondulin. Masih saya yang pikirin. Ini bisa diakatkan atau enggak. Kayak. Ya. Bingung juga ya. Bisa atau enggak ya. Kayak. Ya. Pasti. Ada terseran dari kita. Nanti pasti. Ada masukan dari kita juga. Pasti. Yang pasti. Kita sebelum. Mengerjakan suatu project. Pasti kita. Pastikan dulu. Krennya bisa. Aksesnya bisa. Nah. Nomor satu ini akses Pak. Kita harus bisa masuk alat berat. Akses project. Bapak Ibu. Karena kalau misalnya enggak bisa masuk. Alat beratnya ya. Kita enggak bisa kirim. Berarti free cashnya. Nah itu mungkin kelemahan free cash kita ya. Kita harus. Aksesnya itu sudah ada. Kalau jalannya. Belum ada jalannya. Atau. Jalannya sempit. Nah itu mungkin enggak bisa. Tidak disarankan ya Pak. Tidak disarankan ya Pak. Kita. Setidakannya. Bisa kirim pelonton lah. Itu yang nyaman. Karena dengan pelonton kita bisa. Kirimnya langsung lumayan banyak. Dalam satu mobil. Oke. Berarti. Satu lagi. Selain tadi ada HCS. Terus juga. HCPX. HCS ada Spunwall. Dan HCPX nih Pak. Yang hollow core partner exterior Pak. Ya. Saya tunjukkan gambar sedikit ya. Boleh disampaikan sedikit ya Pak. Karena menanggung ya Pak. Ya. Ini. Habisnya ya. Saya. Pernah. Kejadian. Kayak. Satu proyek ya. Apartemen gede. Kan. Awalnya itu kan ada kayak. Supplier. Free cash sendiri Pak. Tiba-tiba akhirnya batal gitu. Kenapa nggak jadi. Ujung-ujungnya dikerjainnya sama kontaktor. Kayak. Masalah-masalah. Ada masalah-masalah. Ujung-ujungnya ke saya lagi Pak. Kenapa. Kenapa. Kenapa ke saya ya. Oh kalau kita. Soalnya ada tim engineering nya juga Pak. Jadi. Iya. Masih udah beres lah. Kita juga bisa sampai terpasang. Jadi kita punya tim pemasangan juga Pak. Ini saya view nya. Kenapa engineering nya. Tanya ke saya. Bukannya anda yang lebih tau ya. 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 Oh ya. Tanya kayak gini. Ya. Seperti ini Pak. Jadi. Kalau ini nanti untuk expose. Kalau bedanya. HCPX ini expose. Jadi beda dengan dinding bata. Kalau dinding bata kan pasti sudah rata ya. Karena tadi kalau. Spun wall tadi itu. Kita di aci. Tinggal di aci aja. Gak di plaster lagi. Tinggal di aci. Nah. Kalau sedangkan. HCPX ini. Memang khusus untuk expose. Jadi. Sudah. Sudah. Sudah ready to paint. Di luarnya. Dan ini. Kita pakai free stress. Jadi. Panjang nya juga bentang nya. Bisa panjang. Bisa sampai 9 meter. Bisa sampai 6 meter. Oh. Jadi. Modul nya apa Pak Pak. Padahal 1,2 meter Pak. Lebarnya kalau ini. Oh. 1,2. Ya. Sama dengan HCS. Artinya. Kayak gini-gini ya. 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 Betul Pak. Itu. Itu karena ketemu kolom. Jadi. Terpotong. Dengan kolom. Oh. Ya. Artinya. Gak bisa. Lebih gede ya. Lebarnya ya. Kalau lebar sih. Pasti 1,2 meter Pak. Gak bisa lebih besar. Gak bisa lebih besar. Paling lebih kecil. Seperti yang atas itu Pak. Itu potongan tuh Pak. Yang atas. Lebih kecil. Hmm. Karena. Cetakan kita memang sudah 1,2 meter. Tapi panjang custom. Hmm. Para modul 1,2 meter. Nah. Untuk desain kayak gini Pak. Bisa gak kayak gini. Apa. Desain. Kan ada desain asitek yang unik-unik. Apa. Kayak. Dia itu mau disini aja itu yang jendelanya nih. Ini jendela. Oh. Di sana jendela ya. Iya. Nah. Kalau. Kalau seperti itu bisa. Tapi berarti ada balok tambahan Pak. Karena. Kalau kita. Sistem. Kalau untuk yang HHPX ini. Kita harus ketemu. Kolom dengan kolom. Atau. Lantai dengan balok. Di atasnya. Jadi dua tumpuan juga Pak. Menumpung pada dua. Dua struktural ya. Dua elemen struktural. Begitu. Berarti di samping jendela itu. Bapak. Harus ada. Harus ada. Kolomnya disini. Nah. Itu bisa Pak. Oh. Yang penting bisa ya. Habisnya kalau. Kalau sistem. Cetak biasa. Mereka harus di download. Mereka harus di download kayak gini. Oh. Gak bisa ya. Iya. Kalau sistem. Precash biasa. Mesti. Ya. Karena takutnya ini. Ininya patah. Oh. oh iya kalau kayak gini dibilangin ini bagian ini pasti patah gitu kalau kita sih bisa Pak karena kita kan bukan free case nya bukan full ya bukan full satu panel gitu kita per 1,2 meter nah itu masing-masing nanti diikatkan ke elemen strukturnya nah terus kita juga bisa pasang horizontal maupun vertikal juga Pak kita bisa vertikal kalau vertikal berarti kita menumpulnya ke bawah dengan dengan slope atau pelat sama ke atas dengan balok kalau horizontal seperti ini berarti kolom ke kolom mumpunya seperti itu ini bisa bisa di depan kolom bisa juga menyamping dengan kolom atau garis itu juga bisa tapi mungkin aja resikonya apakah pekerjaannya lebih lama mungkin ya kalau kalau HCPX ini cepat juga Pak pemasangannya sangat cepat juga jadi di lapangan langsung tinggal dipasang juga dan sudah tidak ada finishing lagi sudah tidak ada pekerjaan finishing jadi karena sudah permukaannya sudah rata dan halus untuk HCPX ini seperti itu oke jadi ini cocok buat itu ya Pak mungkin kayak project-project factory atau mungkin desain desain industrial itu Pak nah ini dipakai sebetulnya Pak ya betul betul jadi kalau memang mau modelnya ada garis-garis seperti ini bisa pakai HCPX jadi nanti ada nut-nut garis seperti itu bisa buat gudang factory data center nah ini ada pertanyaan dari Pak Nandang Komarudin Pak Nandang menanyakan ada dua pertanyaan sorry ada tiga pertanyaan dari Pak Nandang beliau menanyakan apa pertanyaan pertama Pak David apakah di lapangan untuk HCS dilaksanakan tes beban Pak itu pertanyaan pertama mau langsung jawab? boleh boleh atau langsung satu-satu deh saya jawab ya Pak biar nggak jadi kalau di lapangan kita lakukan tes beban nggak Pak kalau mau lakukan tes beban kita bisa lakukan di pabrik karena ya tapi bisa juga sih kalau misalnya memang Bapak mau lakukan tes beban di lapangan pun bisa cuman kan kita kalau ada tim itu di pabrik untuk melakukan tes beban itu bisa kita lakukan dan sudah seringlah kita lakukan untuk tes beban dan selama ini sih nggak pernah nggak pernah tes beban itu sampai di bawah dari kapasitas yang sudah kita rencanakan dari segi teoritis ya nah pastinya lebih tinggi jadi dari dari tes beban dari pengalaman kita selama ini selalu aman selalu kuat berarti customer bisa main ke pabrik atau ke kantornya Stanton ya Pak? betul bisa Pak nanti kalau untuk ada tes beban kita akan undang dari klien dari kontraktor maupun owner kita undang untuk menyaksikan langsung saat pelatnya akan dibobani oke baik nah ini pertanyaan kedua apakah HCS yang full slab bisa digunakan untuk lantai slab on file Pak pada jembatan dan bagaimana sistem sambungan besinya antara satu modul ke modul yang lain sorry Pak saya pertanyaannya kurang jelas jadi HCSnya yang tebal oven atau gimana ya? oke jadi saya ulang lagi Pak ya pertanyaan keduanya apakah HCS yang full slab bisa digunakan untuk lantai slab on file pada jembatan Pak? kalau pom file untuk jembatan gimana ya Pak yang maksudnya? nah mungkin saya mengundang Pak Nandang mungkin kalau Pak Nandang masih disini boleh menyalahkan audionya Pak untuk bisa sedikit menjelaskan pertanyaan yang nomor dua Pak Nandang maksudnya maksudnya itu gini jadi kalau dari jembatan itu dari jalan itu menuju jembatan itu ada namanya RAM ya untuk area pemiringannya oh dipakai di slab on file itu Pak apakah yang HCS produk dari fun ini bisa digunakan Pak? kalau dari jalan sendiri kita ada mengerjakan juga untuk jalan untuk jalan tol ada kita projectnya yang di airport sana kita jalan tol pakai HCS kita juga kemudian untuk rem untuk kemiringan kita juga bisa Pak bisa kerjakan karena untuk parkiran pun biasa kita remnya juga kita pasang HCS jadi HCS itu dipasang miring itu bisa juga yang penting kalau untuk HCS prinsipnya ini kita menumpu pada dua balok Pak yang penting asal selama ada dua balok kita bisa menumpu di sana kita bisa pasang kalau untuk sistem sambungannya itu gimana Pak? untuk sambungan kita HCS ini prinsipnya sebenarnya menumpu Pak menumpu saja HCS itu menumpu kemudian ada tulangan itu sambungannya hanya untuk gaya geser Pak supaya HCS itu nggak kemana-mana jadi harus ada balok pengakhir untuk sambungan geser dari si HCS itu kalau untuk perhitungannya itu dari mana Pak? dari tim Bapak sendiri atau dari si perencaranya Pak? kalau untuk perhitungan struktur dari beban gravitasi biasanya dari kita Pak tapi kalau untuk beban gempa biasanya nanti dari konsultan karena kalau udah gempa itu kan pasti bangunan secara keseluruhan tapi kita pastinya sama-sama dengan konsultan struktur itu kita tektokan lah biasanya perhitungan strukturnya tapi yang pasti kalau dari beban gravitasi itu dari kita untuk perhitungan struktur baik-baik Pak terima kasih Pak ya sama-sama Pak Nandang terima kasih Pak Nandang dan ini ada satu pertanyaan dari Pak Nandang lagi yang ketiga Pak mengenai practical loading dan unloading material Pak apakah Stunbeton punya SOP nya nih Pak? tadi Pak David sempat sounding juga bahwa yang penting sudah ada jalurnya untuk pengiriman ya Pak nah itu mungkin teknisnya boleh digerasi lebih detail lagi Pak untuk SOP loading dan unloading material Pak dari Stunbeton kalau dari loading dan unloading, kalau loading ini nanti dilakukan di pabrik ya kita angkut HCS nya ke atas truk nah itu kita biasanya sudah perencanaan urutan penumpukannya pun sudah kita rencanakan karena nanti dari truk itu kita biasanya langsung pasang ke strukturnya jadi kita biasanya sudah urutkan itu yang paling atas memang kita mau pasang terlebih dahulu nanti di lapangan nah begitu sampai di lapangan nanti langsung dari truk itu dipasang jadi langsung dipasang penurutannya gitu dan jadi ini adalah platform digital kami namanya Katalog Pro jadi Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana fungsi dari Katalog Pro kita ingin bermaksud untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman kalian yang berprofesi sebagai aset superior, sipil, dan sampai dengan MAP bisa mendapatkan informasi dari teknis mengenai produk-produk material building halaman pertama yang akan kita temukan pada saat kita sign in di Katalog Pro itu adalah halaman namanya halaman Brand News nah ini halaman Brand News adalah halaman dimana kita akan menemukan berbagai macam informasi-informasi mengenai program-program di Katalog Pro terus juga update-update terbaru dari setiap brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro ini jadi seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di link in Katalog Pro disini fungsinya untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan data teknis dan tentang produk material yang dibutuhkan jadi disini kita bisa masuk ke kategori-kategori pekerjaan yang kita inginkan nah disini ada berbagai macam sub-kategorinya dari kategori aset superior, sipil, sampai dengan MDP gitu contoh misalnya kita ingin masuk ke kategori sipil nah kita pengen melihat free text conflictnya gitu nah disini sudah ada berbagai macam brand-brand mengenai kategori tersebut kita tinggal masuk saja ke salah satunya misalnya seperti ini seperti spon betondeknya jadi kita bisa melihat ini adalah halaman dari spon betondek terus juga kita bisa melihat sini kantornya di mana sih gitu fabriknya di mana dan yang terpenting adalah PIC-nya jadi disini teman-teman tidak hanya mendapatkan informasi hanya sebagai nomor telepon kantor tapi juga bisa mendapatkan informasi PIC dari brand tersebut nah seperti ini sudah ada PIC-nya dari spon betondek itu ada Bukalina dan ada nomor handphonenya jadi nanti disini bisa langsung dihubungi Bukalina langsung ke nomor handphonenya jadi akan lebih direct gitu ya teman-teman Oke terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian jadi semoga sesi kali ini bermanfaat dan menjadi solusi buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sampai ketemu sekali lagi di UpID dari tanggal 17 sampai 14 Juli dan juga bagi teman-teman Jogja kita ketemu secara offline di Jogja hari Jumat sampai ketemu semua salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore